Intro Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meredakan sakit gigi sebelum Anda mengunjungi dokter gigi. Bahkan bahannya bisa ditemukan di rumah. Nah, untuk keluhan yang tidak berat, berikut adalah beberapa bahan yang dapat digunakan untuk meredakan sakit gigi maupun ngilu yang Anda alami. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-temanmu juga tahu tentang ini. Intro 1. Berkumur air garam hangat Berkumur merupakan salah satu cara efektif untuk melepaskan sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam mulut. Anda dapat menambahkan setengah sendok teh garam dalam sekelas air hangat untuk berkumur. Penelitian menyatakan bahwa garam memiliki hasil antibakteri dan antiradang sehingga dapat membantu membunuh bakteri jahat dalam mulut dan meredakan pembekakan. 2. Cengkih Menurut Journal of Dentistry, cengkih merupakan senyawa egenol yang mampu menghilangkan nyeri dan ngilu saat sakit gigi. Cara mudah meredakan sakit gigi dengan menggunakan cengkih adalah dengan menggigit batang cengkih pada bagian yang sakit. Jika tidak mampu melakukannya, Anda dapat menggunakan alternatif lain seperti menggunakan minyak cengkih di bola kapas kemudian menempelkannya ke bagian yang sakit. 3. Daun jambu biji merah Jambu biji merah dikenal tidak hanya sebagai obat untuk penyakit demam berdarah, Namun daunnya juga bermanfaat sebagai antiradang, antimikroba, dan analgesik atau peredah nyeri. Anda dapat menggunakan daun jambu biji merah ini sebagai obat pengurang peredahan, ngilu, dan nyeri di rongga mulut. Caranya dengan menggunakan 1-2 lembar daun jambu biji merah hingga airnya keluar dan oleskan pada bagian yang sakit. Nomor 4. Bawang putih Obat sakit gigi paling ampuh selanjutnya yang bisa dengan mudah Anda temukan di dapur adalah bawang putih yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri penyebab infeksi. Caranya mudah hanya dengan mengunyah bawang putih selama beberapa menit di bagian yang terasa sakit. Jika tidak ingin menggigitnya, bawang putih dapat diiris tipis atau dihaluskan kemudian ditempelkan di area yang sakit. Namun, perlu diingat agar tidak menempelkan irisan maupun pasta bawang putih di rongga mulut terlalu lama, karena bisa menyebabkan luka bakar pada selaput mulut. Cukup letakkan beberapa menit saja, kemudian bersihkan. Nomor 5. Es Batu Secara lain yang dapat digunakan adalah memanfaatkan es batu sebagai kompres. Rasa kebas yang ditimpulkan oleh es batu akan meredakan nyeri, juga mengurangi peradangan dan bengkak. Nomor 6. Minyak Kayu Putih Campurkan 10 tetes minyak kayu putih menggunakan air hangat. Dan gunakan berkumur dan jangan sampai tertelan. Agar tidak ketinggalan video-video keren selanjutnya, silakan subscribe, like, share, dan komen, karena subscribe itu sedekah. See you next my video. Ciao